Intro Apa kabar pemirsa bertemu lagi bersama saya Mendi Nugro dalam Warta Parlementaria Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPRRI Inilah Warta Parlementaria selengkapnya Wakil Ketua DPRRI Aziz Samsudin menerima audensi perkumpulan guru honorer GTKHNK 35 Plus Lampung Timur dan Pasuruan di Gedung Nusantara 3 DPRRI Aziz Samsudin mengatakan, masukan terkait pengangkatan guru honorer usia 35 ke atas menjadi pegawai negeri sipil sudah pernah disampaikan ke pemerintah Namun keputusan berada di pemerintah, karena kebijakan berada di tangan pemerintah Aziz menambahkan, DPR akan terus mendorong aspirasi ini Salah satunya dengan melakukan komunikasi dan koordinasi ke alat kelengkapan dewan yang membidangi secara teknis Kami akan menyampaikan dan mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan untuk pengangkatan PNS bagi GTKHNK ini yang honorer 35 tahun plus Nah ini akan kami lakukan, tentu kami berterima kasih atas masukan ini Dan masukan-masukan ini akan menjadi bahan kami dalam membuat kebijakan-kebijakan dengan Menteri Keuangan Ketua GTKHNK 35 plus Lina Kurniati mengatakan Kehadiran dirinya beserta rombongan menuntut pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil Sehingga memiliki kepastian, terutama dari segi perekonomian Apa yang kami lakukan dengan ketentuan yang berlaku saat ini sangat dikensi Saya 16 tahun jadi guru, saya mendidik kami di sini, teman-teman saya semua bukan melihat nominal gaji Tetapi kami membutuhkan pengakuan Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan Komisi 9 DPR RI kritisi kelanjutan program insentif karyawan yang di PHK Akibat dampak pandemi COVID-19 dan menurunnya pertumbuhan ekonomi Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Kesehatan dan Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Di gedung DPR RI Jakarta Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani mengatakan Program insentif terhadap karyawan yang di PHK akibat pandemi COVID-19 Harus berdasarkan rasa keadilan dan mampu membantu meringankan permasalahan finansial Para pekerja di seluruh Indonesia Bahwa apapun programnya seharusnya mengusung prinsip keadilan Jadi kalau kemudian kita bicara memang datanya sangat beragam Berapa sih jumlah pekerja seluruh Indonesia Itu kan angkanya mencapai 130 juta Jadi kalau 130 juta yang diberi bantuan itu hanya 15 juta Ini satu prinsip sudah dilanggar yaitu prinsip keadilan Dan bahkan justru akan mengesankan kebijakan ini adalah kebijakan yang diskriminatif Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengatakan Insentif yang diberikan pemerintah kepada para pekerja swasta yang bergaji di bawah 5 juta Merupakan langkah strategis dan efektif Rahmat menambahkan Kesejahteraan gaji para pekerja di sektor informal Harus mampu diperbaiki dan ditingkatkan Untuk keberlangsungan hidup di tengah situasi pandemi COVID-19 Cuma menjadi catatan parlement adalah Ketika kami kemarin rapat dengan Menteri Tenaga Kerja Asas rasa keadilan itu ada Kenapa masih banyak saudara-saudara kita Pekerja informal yang tidak kerja ya Kerja-kerja tetapi di informal masih di bawah kerja Bawah UMR masih banyak sekali Di bawah 3 juta itu harus kita pikirkan Ajib dan Camsul, TVR Parlemen melaporkan Anggota Komisi 6 DPR RI Lamhot Sinaga Meminta pemerintah segera membayar hutang Ketujuh badan usaha milik negara Sebesar 113,48 triliun rupiah Ditemui saat rapat dengan PT PLN Persero Di gedung DPR RI Senai Jakarta Lamhot mengatakan Hutang pemerintah sangat mendesak untuk dilunasi Khususnya hutang ke PLN sebesar 48,46 triliun rupiah Yang merupakan biaya kompensasi dari public service obligation Atau subsidi dan kompensasi tarif listrik Minta dibayarkan selambat-lambatnya bulan Oktober Karena jika sampai Oktober ke depan Pemerintah tidak melakukan pembayaran atas piutang ini Maka akan sangat mengganggu cash flow mereka Bahkan potensi untuk tidak berjalannya operasional korporasi Menurut Lamhot, PLN membutuhkan dana tersebut Untuk memperbaiki kinerjanya Dalam pemerataan listrik di seluruh kawasan Indonesia Lamhot mendorong Menteri Keuangan Sri Mulyani Untuk disiplin membayar hutang ke tujuh BUMN tersebut Agar dapat menyihatkan sistem keuangan BUMN Lamhot menyayangkan pemerintah tidak membayar hutang Saat kondisi normal Mengingat membayar hutang saat ekonomi Indonesia Yang melemah karena pandemi COVID-19 Akan jauh lebih sulit Supaya dalam waktu dimikat Komisi 6 menginisiasi rapat gabungan Komisi 6 dengan Komisi 11 Dengan memanggil Menteri Keuangan Kita juga berharap ke depan Bahwa pemerintah harus disiplin Membayar hutang-hutangnya terhadap BUMN Habibu Mahabah dan Rituan TVR Parlemen Laporkan Jangan kemana-mana pemirsa Karena kami masih memiliki banyak informasi lain Dalam warta parlementari Di antaranya datang dari DPR RI Dorong akurasi data penerima bantuan sosial Setelah jadah berikut Komisi 11 DPR RI mendorong akurasi data penerima bantuan langsung tunai Atau BLT yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 Agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan mendorong pemulihan ekonomi nasional Ditemui usai rapat dengan pendapat dengan Badan Pusat Statistik Dan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah Di Gedung Nusantara DPR RI Anggota Komisi 11 DPR RI Didi Irawadi mengatakan Akan lebih baik jika pemberian BLT dilakukan sejak awal pandemi Karena masyarakat lebih membutuhkan uang tunai daripada sembako Harusnya dari awal Bantuan langsung tunai ini maksudnya Nah saya sebenarnya begini ya Bantuan sembako sudah bagus ya Sudah Tapi harus lebih tepat sasaran Tapi bantuan langsung tunai ini Memang kalau dari awal dilakukan ini kan akan bagus Karena begini Mereka perlu uang cash kan Sementara itu anggota Komisi 11 DPR RI lainnya Heri Gunawan Mendesak pemerintah dan BPS Segera mengevaluasi data penerima bantuan Agar dapat tepat sasaran Ia berharap penerima dana BLT dapat diperluas Sehingga pekerja yang terkena PHK Dan tenaga honorer juga dapat merasakan bantuan tersebut Agar pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Di masa pandemi dapat terwujud Tolonglah diperhatikan aja untuk kesetaraannya Agar jangan sampai menimbulkan kerusuhan sosial Kan ini jadi kurang baik Kalau memang harus membuat program Yang ingin menaikkan daya beli Kami setuju Dan kita sangat mendukung Tetapi tolong dipertimbangkan Beberapa catatan terkait tepat sasarannya Tepat waktu dan tepat orang-orangnya Leman Hidayat dan Rifki Makdudi TVR Parlemen melaporkan Pimpinan DPR RI terus memonitor Perkembangan penemuan vaksin COVID-19 Yang dilakukan oleh TNI Dan BIN DPR RI meminta pemerintah Dan pihak terkait lainnya Melakukan uji klinis Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Senaya Jakarta Wakil Ketua DPR RI Submidasko Ahmad Mengatakan DPR RI terus mengawasi Perkembangan maupun polemik Yang muncul dalam pengembangan Vaksin COVID-19 Karena segala upaya Harus terus dilakukan Untuk menemukan vaksin COVID-19 Untuk supaya Polomiknya tidak berkepanjangan Kami sarankan memang Ada Nanti semacam uji pembanding Agar kemudian Apa yang Akan kemudian Dicapai dengan vaksin ini Bisa tercapai Tanpa kemudian memulai Polomik lebih Banyak lagi di masyarakat Submidasko Ahmad Juga mengatakan Jika vaksin temuan TNI Bersama BIN Telah dilakukan Dan terbukti cocok Bagi karakter masyarakat Indonesia Dalam mengatasi penyebaran Dan menyembuhkan COVID-19 Maka hal tersebut Akan menjadi penemuan Yang besar Untuk bangsa Indonesia Bahkan dunia Ya memang Kalau memang sudah Diadakan uji banding Lalu kemudian Kita sudah Benar yakin Apalagi ini kan Produk dari Bangsa kita Yang memang Mungkin sudah Memperhatikan Karakteristik Dari Manusia di Indonesia Nah mungkin Itu sudah diakini Ya kenapa Tidak dicoba lebih dulu Memang yang diciptakan oleh Zikri dan Yaserto Denus TVR Parlemen Melaporkan Komisi 11 DPR RI Mengingatkan pemerintah Berhati-hati Menghadapi Ketidakpastian ekonomi global Untuk menghindari Terjadinya Resesi ekonomi Di Indonesia Serta Memberikan Stimulus yang tepat Guna bagi Masyarakat Indonesia Sehingga Perekonomian Indonesia Bisa bangkit Di tahun 2021 Ditemui usai Menghadiri rapat Paripurna DPR RI Dalam rangka Penyampaian RAPBN 2021 Dan nota Keuangannya oleh Presiden Republik Indonesia Di gedung DPR RI Jakarta Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara Mengatakan Optimisme Pemerintah Memulihkan Dan membangkitkan Kembali Perekonomian Indonesia Harus didukung Kebijakan strategis Termasuk mendorong Peningkatan daya Beli masyarakat Sangat mendorong Pemerintah supaya Dana yang ada di pemerintah Spending yang ada di pemerintah Melalui APBN Maupun APBD itu Terus segera dibelanjakan Supaya Ekonomi bisa segera bergerak Dan Untuk kuartal ke Tiga ini Mudah-mudahan Pertumbuhan kita bisa Positif Berapapun itu Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Ahmad Hatari Mendorong pemerintah Menjaga kelangsungan fiskal Untuk mengurangi Defisit anggaran Pada APBN 2021 Yang diperkirakan Sekitar 971,2 triliun rupiah Atau setara dengan 5,5 persen Dari produk Domestik Bruto Atau PDB APBN diprediksi Masih akan mengalami Pelebaran defisit Akibat penanganan pandemi Sehingga penanganan pandemi COVID-19 Dari sektor kesehatan Harus tepat Sebab resesi itu Bertetanggan dengan Depresi Kalau Dua hal ini Menjadi satu Bisa dibayangkan Perekonomian kita Akan sangat-sangat Terganggu Itu yang kita harus Sama-sama jaga Tim Liputan TVR Parlemen Melaporkan Komisi 7 DPR RI Mendesak PT Freeport Indonesia Serius Menyelesaikan Pembangunan smelter Pada tahun 2023 Bukan ditunda Sampai tahun 2024 Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta Anggota Komisi 7 DPR RI Riko Sia Menilai Anggapan Freeport Indonesia Mengenai investasi Pembangunan smelter Berdampak merugikan Merupakan penggiringan Opini yang salah Jika bahan baku Dikirim dan diolah Di luar negeri Tidak akan Menggerakkan Perekonomian di Indonesia Pemerintah diimbau Tidak memberikan izin Penundaan penyelesaian smelter Kepada Freeport Indonesia Apabila dimundurkan Ke tahun 2024 Pembangunannya Sangat merugikan Indonesia Kenapa Indonesia kan Melakukan pinjaman Untuk membangun Membantu Share Dalam pembangunan Freeport tadi Smelternya Nah Ini kan harus dibayar Bunganya Apabila tidak terjadi Produksi di tahun 2023 Maka Indonesia Akan semakin rugi Ini membuat Saya Sangat tidak Nyambung lah Sementara itu Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian Mengatakan Perlu mendalami Faktor penyebab penundaan Pembangunan smelter Freeport Indonesia Melalui induk Perusahaan Freeport Indonesia Karena berdampak pada Pertambahan hutang Sangat peduli Terhadap Keterlanjutan Pembangunan smelter Karena Kita ingin Bahwa proses Hilirisasi Hasil tambang mineral Itu harus berjalan Untuk mengundang Mind ID Induk perusahaan Dari Freeport Sekaligus Menjelaskan Permasalahan Permasalahan Freeport Fitian dan Ridwan TVR Parlemen Melaporkan Pemirsa kami masih memiliki Banyak informasi lain Dalam warta parlementaria Tetaplah bersama kami Ketua Badan kerjasama antarparlemen BKSAP DPR RI Fadlizon Menerima duta besar Negara Azerbaijan Untuk Indonesia Jahal Mazharzev Di Fadlizon Library Jakarta Beberapa waktu lalu Fadlizon mengatakan Kedatangan dari Dubes Azerbaijan Tersebut Bertujuan untuk Meminta dukungan Dari Indonesia Terkait dengan Konflik yang terjadi Antara Azerbaijan Dengan Armenia Selain itu Duta besar Azerbaijan Juga menyampaikan Situasi konflik Perbatasan Yang baru-baru ini Telah memakan korban jiwa Dengan menewaskan Empat orang Pihak keamanan Dari Azerbaijan Kita mempunyai Hubungan diplomatik Dengan kedua negara itu Baik Azerbaijan Maupun Armenia Dan kita berharap Sebetulnya Ada settlement Dari Konflik Di antara Kedua negara itu Tentu saja Kita berpegang Kepada Teritorial integrity Atau integritas Teritorial Dari Azerbaijan Yang memang Yang memang mempunyai Hak dan sudah Mendapatkan dukungan Dari perserikatan Bangsa-bangsa Padli menambahkan Indonesia sebagai Negara yang bersahabat baik Dengan Azerbaijan Dan Armenia Mampu menjadi penengah Bagi konflik Kedua negara tersebut Mengingat Indonesia sendiri Tidak memiliki Konflik of interest Di dalam konflik Yang terjadi Kita bukan negara yang Mempunyai Konflik of interest Dan kita mempunyai Hubungan diplomatik Dengan kedua negara Jadi Maksudnya Indonesia Saya kira Bisa ikut Menjadi bagian Untuk Menengahi persoalan itu Ila dan Bani TVR Parlemen Laporkan Sektor pertanian Mengalami pertumbuhan positif Bahkan menjadi Penyelamat dan Penggerak Perekonomian Di tengah Pertumbuhan ekonomi nasional Dan sektor penunjang Lainnya Mengalami penurunan Akibat pandemi Pada kuartal 2 2020 PDB sektor pertanian Menjadi penyumbang Tertinggi pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dengan mencapai 16,24% Anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasludin Mengatakan Sektor pertanian Sekali lagi Menunjukkan ketahanannya Dari berbagai kondisi Krisis Yang dialami Bangsa Indonesia Menurutnya Sektor ini Mampu tumbuh Dan menjadi penyelamat Ekonomi Nasional Dengan terus Menunjukkan Pertumbuhan positif Hingga kuartal 2 Tahun 2020 Artinya Bahwa kalau pemerintah Fokus Selain kesehatan Fokus ke sektor pertanian Tahun depan Harusnya Ini menjadi sektor Menjadi andalan kita Di tengah-tengah Pandemi COVID-19 Kita berterima kasih Kepada petani kita Yang menyiapkan Pangan kepada kita Anggota Komisi 11 DPR RI Amir Uskara Penilai sektor pertanian Akan menjadi Perhatian pemerintah Dalam mendorong Pemulihan ekonomi nasional Pada tahun 2021 Mendatang Untuk itu Ia meminta semua pihak Bekerja keras Dan berkomitmen Mendorong kinerja Sektor pertanian Pada kuartal 3 Dan 4 2020 Sektor pertanian Yang memang Menjadi andalan Dari hampir seluruh Masyarakat Indonesia Secara tersebar Tentu Kalau misalnya Pemerintah memang Bisa mewujudkan Suasemba Dapangan Suasemba Dapas dan lain-lainnya Sehingga kita Tidak perlu lagi ekspor Saya kira ini Akan sangat berpengaruh Terhadap pertumbuhan Tahun depan Komisi 9 DPR RI Mendesak agar BPJS Ketenaga Kerjaan Dapat meningkatkan Sistem data Kepesertaan BPJS Yang saat ini Digunakan sebagai Sarat utama Dalam pemberian Bantuan subsidi upah Bagi karyawan Yang bergaji Di bawah 5 juta rupiah Komisi 9 DPR RI Meminta agar BPJS Ketenaga Kerjaan Dapat meningkatkan Sistem data Pesertanya BPJS Ketenaga Kerjaan Diharapkan dapat Secara otomatis Melakukan penyesuaian data Jika ada perubahan status Penonaktifan data Atau penambahan Kepesertaan Anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Patahunan Daulai Mengatakan Seharusnya bukan Hal yang sulit Bagi BPJS Ketenaga Kerjaan Untuk melakukan Penyesuaian data Menurut Saleh Permasalahan validasi data Peserta BPJS Ketenaga Kerjaan Tidak membutuhkan Waktu lama Karena semua Sudah tertata Secara otomatis Di database BPJS Ketenaga Kerjaan Ini kan Dia sudah punya Rekening sampai 13 juta Sekian kan Kemudian yang sudah Terverifikasi itu 7,5 juta Kemudian yang diberikan Ke Kementerian Tenaga Kerja 2,5 juta Ini apa Lama kan Ini sudah bulan Agustus Sebentar lagi September Jadi kalau misalnya Dalam 3 bulan ini Tidak bisa selesai Ini uangnya kan sayang 37 triliun ini Anggota komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani Mengatakan Jika validasi Pemberian bantuan Subsidi upah Berdasarkan pada Pengiuran Yang dibayarkan Hingga Juli 2020 Dan sistem data Kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan Sudah tertata dengan baik Seharusnya Tidak membutuhkan Waktu lama Ada satu catatan kritis Buat BPJS Ketenaga Kerjaan Yang pertama Tentang sistem Yang kedua Tentang big datanya Kenapa kok Dari yang diminta 15 juta Baru kemudian Muncul 2,5 juta Yang tervalidasi Seperti itu Nadia Kanaya Dan Christio TVR Parlemen Melaporkan Demikianlah beragama informasi Seputar aktivitas DPR Yang sudah kami susun Dalam warta parlementaria Saya Mendinu Groho Beserta kerabat kerja Yang bertugas undur diri Terima kasih atas Perhatikan Anda Sampai jumpa